Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tingwe Oke teman-teman seperti biasa hari ini saya akan mereview salah satu tembako Yang ada di Nusantara yaitu tembako sidara jaya Jadi tembako sidara jaya itu berasal dari daerah kabupaten Cilacap Jadi di sana itu untuk medan tanah itu ada yang sawah ada yang perpukitan Jadi kita cek saja bagaimana untuk karakter tembako sidara jaya Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mal tembako sumerdang Yang sudah meluangkan waktu untuk ngirim paketannya Semoga diberi kelancaran rezeki selalu Oke terima kasih langsung saja kita buka Kita cek ini adalah karakter kayaknya tembakonya itu sob ya Kita cek saja Jadi kemarin saya sudah mereview salah satu tembako di daerah semuanya Yaitu tembako tanjung sari kuning Dan juga tanjung sari yang berwarna merah Tapi semua itu tergantung pada selera masing-masing ya teman-teman Oke langsung saja jadi ini ya teman-teman seperti ini Ini adalah tembako sidara jaya Jadi di daerah Cilacap itu ada daerah sidara jaya ada daerah pedung reja ada daerah petimuan Nah itu adalah daerah yang sering untuk buat bercocok petani tembako Jadi seperti ini teman-teman Ini adalah tembako sidara jaya Jadi rajangannya itu lembut teman-teman Dan warnanya kuning juga seperti ini Dan daunnya itu untuk disini itu kayak kaku ya Kayak kaku seperti ini Tapi ini daunnya agak kenceng ya Ini bagus ini tembakonya Ini dari pegangannya juga ia sama Oke langsung kita cek bagaimana untuk karakter rasa Tapi sebelumnya untuk tembako sidara jaya ini Baunya harum-harum gurih ya Ini baunya harum-harum gurih Oke langsung kita coba kita aliting saja Bagaimana untuk karakter tembako sidara jaya ini Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bang Moldop Agos Medan yang sudah meluangkan waktu untuk mirip paketannya Oke saya ini baru mencoba Waktu ini untuk tembako daerah Cilacap Oke gimana untuk karakternya Kita cek Seperti biasa garet saya balik atau menelan Garet saya balik juga Agar manisnya itu tidak begitu terasa ya Karena kalau yang dekat kuning-kuningnya ini Itu terasa agak manis Tadi saya kasih tau ya teman-teman Kalau kalian mau coba beli pembako ya Seandainya ke toko-toko itu saya sarankan kalau beli itu di siang hari Soalnya kenapa jika tembako itu beli di siang hari itu terasa enak ya Itu biasanya malamnya itu lebih enak Soalnya suhu itu juga mempengaruhi karakter rasa pada tembako itu sendiri Tapi kadang jika kalian itu belinya di malam hari ya Mencoba tembako di malam hari Kadang siangnya itu berubah kadang tidak enak ya Dan seperti itu Jadi saya sarankan kalau mau coba beli tembako di toko Kalau mau mencoba itu pada siang hari Oke langsung saya nyalakan ya teman-teman Seperti biasa 3 kali hisapan ya teman-teman Jadi ini tembakonya itu karternya soft ya teman-teman Ini tergolong soft Ini seperti tembako Tanjung Sari yang merah ya Tapi softnya itu tidak soft loss Masih ada terasa sedikit Terasa pulen Jadi ini kalau karakter tembako seperti ini Yaitu tembako kelas daun tengah ke atas ya Kalau seperti ini daunnya kencang juga ini Tapi mantap ini Oke enak ini Ini sangat cocok bagi pemula Apalagi yang jika biasa menghisap tembako yang soft ya Yang terasa sepok gitu ya Itu bisa pindah alih ke tembako jika reja ini Kan tembako ini itu berkarakter gurih teman-teman Ini karakternya gurih Dominasi gurih Jadi seperti ini ya teman-teman Kita cek bagaimana jika tembako ini kita gunakan dengan baret Tapi yang agak manisnya Soalnya nanti akan menimbulkan karakter yang berbeda Jadi kalau untuk tembako original ya Seandainya kok terasa kurang enak Atau mungkin kurang mantap gitu ya teman-teman Itu bisa dikasih dengan cengkeh Dan cengkeh itu bermacam-macam Soalnya satu jenis tembako Itu kalau dikasih cengkeh berbeda Itu juga karakternya akan berbeda Bisa linknya langsung Seperti biasa teman-teman Kita nyalakan Mantap Jadi ini tembako nya itu karakternya Kalau dengan baret yang ada manisnya Itu tetap ada aftertaste Ya itu ada manisnya juga dan lebih perfect ya Jadi enak dinikmati juga Ini karakternya berkominasi gurih Mantap Ini tembako nya Tapi tembako ini Itu kalau dihisap dalam-dalam Itu ada Kasar tapi tipis Tapi tipis banget Tapi itu gak masalah ya Soalnya setiap tembako itu setiap daerah Walaupun itu daerah Jawa Timur Atau Jawa Tengah, Jawa Perat Ataupun Bayu Itu masing-masing itu tergantung hasil akhirnya Hasil proses dari perajaman tersebut Atau hasil alam juga ya Jadi seperti panas Negra Kasar Atau mungkin pahit Itu setiap daerah itu ada Ada yang ada Dan ada yang tidak ada Jadi ini gurih ya teman-teman Baru masih bulan Tapi kalau dihisap dalam Itu ada kasarnya tipis Jadi ini tembako Sidharja Tetapi kalau tembako ini Itu tidak bisa sebagai pacuan Seandainya saya mengatakan seperti ini Soalnya tembako sidharja itu Tidak semua tembako karakternya seperti ini Kadang ada yang harus lus Ada yang luar pahitnya Ada yang tidak Semua itu berbeda-beda Soalnya beda lahan itu juga Beda apalagi Antara tembako yang kena hujan Atau tidak Itu berbeda karakternya Mantap ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian untuk mereview Tembako sidharja Daerah Kabupaten Cilacap ini Ini adalah tembako sidharja Dengan karakter Jangan halus Warna kuning Daun kenceng ya Agak Pemula yang Sering mengeluh tentang Tembako nya terlalu spot Tidak ada rasa Mungkin bisa Bindah alih ke tembako Sidharja ini Mungkin cukup sekian Mudah-mudahan bermanfaat Ini cepat asanya Sering-sering ya teman-teman Dan juga Kalau siapa yang pesan Nanti bisa komen di bawah Nanti saya kasih link Atau nomor HP nya Petani dari Sidharja ini Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Salam Tinggi